Oke guys, di video kali ini aku akan membuat wall roll bread Roti ini raggi firo loh Hasilnya enak, lembut, dan crunchy Dan yang pasti ini bahan-bahannya super ekonomis dan gampang didapat ya Aku ini bikin gak pake white cream Jadi kalian wajib coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel aku, Susi Lestari Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan turn on notification supaya kalian tahu kalau aku upload video baru Langsung aja yuk kita bikin Ini susu hangat Kita lahan gula pasir Lalu kita aduk-aduk sampai gula pasirnya larut Setelah itu Kita masukkan ragi Lalu diamkan kurang lebih 5-7 menit Sampai raginya aktif Yaitu berbusa Lalu kita siapkan wadah yang lebih besar Kemudian kita campur semua bahan kering Yaitu tepung terigu, susu bubuk, dan garam Kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata Nah ini raginya udah aktif Kita lihat udah berbusa ya Kemudian kita tambahkan telur Lalu kocok sebentar Kemudian tambahkan margarin cair Lalu aduk sebentar Setelah itu kita campurkan ke bahan kering Lalu kita aduk sampai semuanya tata Dan kita adon sampai kalis Nah ini adonannya udah kalis Kemudian kita masukkan Di wadah yang agak lebih besar Kita diamkan dulu Sampai mengembang 2 kali lipat Atau kurang lebih selama 1 jam Jangan lupa tutup pakai plastik wrap Atau pakai kain yang bersih Nah ini kurang lebih Udah 1 jam Kita buka Ini udah mengembang Lalu kita tekan-tekan Sampai udaranya keluar semua Setelah itu Kita bagi adonan menjadi 5 bagian Kemudian kita bulat-bulatkan lagi Seperti ini Sampai semuanya selesai Setelah itu Kita diamkan kurang lebih 10-15 menit Dan tutup lagi Dengan kain yang bersih Nah ini udah 15 menit ya guys Kita buka Aku juga udah nyiapin loyang Yang udah aku olesin Sama mentega Ini loyangnya Diameter 25 Kemudian kita isi adonannya Dengan topping yang kalian suka Bisa dengan coklat Coklat batang Meses Atau Kelapa Nah disini Isiannya aku pakai Coklat meses Dan kelapa Langsung aja kita isi adonannya ya guys Simak videonya Sampai Selesai ya Ini adonannya aku gilas lagi ya Sampai berbentuk pipih dan lonjong Setelah itu kita potong-potong bawahnya Kalian bisa gunain pisau juga Untuk motongnya Setelah itu kita taruh isiannya Lalu kita gulung Dari atas sampai bawah Nah ini udah jadi seperti ini Hucukan bentuknya Lalu kita taruh di atas layang Lanjutkan lagi adonan berikutnya Sampai selesai Nah ini udah selesai Kita diamkan lagi Adonannya kita istirahatkan Kurang lebih 45 menit Nah ini udah 45 menit guys Kita buka Ini udah Adonannya udah ngembang banget Lalu kita olesi atasnya Dengan susu cair Setelah dioles Kita langsung panggang aja Kebetulan aku pakai Opennya Open tank ring Jadi sebelumnya Aku udah panasin Kurang lebih 10 menit Sebelum adonannya masuk Nah ini udah selesai guys Kita langsung panggang aja Kurang lebih 55 menit Dengan api sedang Nah ini guys Sudah jadi Kemudian atasnya Kita oles butter Ya guys Ini teksturnya Sangat lembut banget Untuk bagian atasnya Ini crunchy banget Dan dalamnya Super super lembut Padahal ini Bahannya Nggak pakai Water cream Sama sekali Jadi Kalian wajib coba Gitu aja Video dari aku Jangan lupa Dukung terus channel aku Dengan cara Like Comment And subscribe Dan turn on notification Supaya kalian tau Kalau aku upload video baru Oke See you next video Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa